Awalnya Ivan, Nevan tuh kita udah mau kesana, cuma ada abang Iparaku pas banget di Jakarta, dia yang nahan, jangan deh cewek biar Kak Hendra aja gitu. Ya karena pada posisi itu takutnya mungkin kamu gak kuat atau gimana, jadi kamu... Kalau boleh tanya, almarhum ditemukan gak? Ditemukan, dengan utuh. Dimana, di darat atau di laut? Di pinggir laut? Di pinggir laut, cuman udah pasir, udah semua pasir satu muka. Oh, ketarik ya, ketarik ya. Waduh, dan sejak itu kamu hidup sendiri? Cari uang sendiri? Betul. Sekarang kamu cari uang dari gimana? Shooting-shooting, sekarang masih syuting sinetron, FTV. Begitu? Cukup untuk biaya hidupmu? Alhamdulillah cukup. Katanya waktu kejadian itu bang, pada kejadian kecelakaan itu, katanya kamu merasa sedang ditemani oleh sosok almarhum suami kamu, itu bener gak sih? Kamu melihat, atau kamu hanya merasakan dia dateng atau gimana tuh? Iya sih, aku ngerasa. Waktu itu setengah jam aku di tol, gak ada yang nolongin. Terus tiba-tiba kaki aku kegerak ke mobil, yang jaket almarhum yang selalu aku bawa di mobil, kelipet kan, di belakang. Tiba-tiba tuh udah yang kayak ada yang naruh gitu. Ini pake, biar gak kedinginan gitu. Dan pas ada salah satu temennya almarhum, dibangunin sama satu sosok. Dibangunin tiba-tiba, Mas tolong, Mbak Uli kecelakaan, tolong. Dia gak tau tuh sosok siapa yang di rumah, dua kali yang dibangunin. Godaan dari cowok yang menggoda kalian dengan tawaran harta pernah gak? Ada grup. Suatu grup. Dan sehingga sudah... Sekitar 450 orang. Oh, udah termasuk. Jadi saya dibully gitu. Kenapa kamu sama aku? Ah, gak tau.